Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus candi gedung Songo dan juga candi di dataran tinggi Dieng yang ditemukan pripih di atas bangunan candi atau atap. Juga kemudian didukung oleh salah satu candi perwara yang sudah direkonstruksi, itu candi perwara pada baris kedua dan candi yang pertama. Nah, di dalam candi perwara itu ditemukan batu yang merupakan dua batu yang pertama. Ya, batu yang di dalamnya ada rongga, ada ruang atau lubang, dan kemudian juga ada batu yang berfungsi sebagai penutupnya. Jadi, ini kasusnya sama dengan pada candi di dekat candi Ndwarawati di Dieng, kemudian dan gedung Songo. Nah, di situ ada batu yang ada rongganya, ada ruangnya, yang kemudian ada batu penutupnya. Dan itu merupakan bentuk dari pripih yang ada di dalam atap bangunan candi. Nah, pripih itu memang berbeda dengan yang ada pada priki. Jadi, pripih yang di dalam priki itu dibuat kotaknya adalah kotak sembilan, atau kotak nawasanga, atau peti nawasanga yang menunjukkan adanya delapan arah mata angin, dan kemudian satu titik tengah yang ada pada gambaran pripih-pripih yang ditemukan di dalam priki. Namun, pripih yang ditemukan pada atap candi itu tidak ditemukan kotak-kotak sembilan itu. Jadi, hanya satu ruang atau satu rongga yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga. Nah, tampaknya para pencari harta karun tampaknya sudah mempunyai feeling bahwa pada bagian atap candi juga ditemukan pripih. Nah, sehingga kemudian candi itu dibongkar. Nah, sehingga hampir sebagian candi di Indonesia, bagian atap candi sudah dalam keadaan rusak. Nah, sehingga karena menjadi sasaran pencurian benda-benda berharga atau harta karun. Nah, oleh karena itu, rupanya pripih pada atap candi ini memang sudah menjadi sasaran atau objek untuk pencarian harta karun itu. Nah, pada candi perwara lapisan kedua atau candi yang pertama, pada gugusan candi perambanan ini memang pada bagian pripih di bagian atap ini sudah tidak ditemukan barang-barang berharga lagi. Jadi, hanya ditemukan batu pripih. Jadi, yang di bawah itu ada ruang, ada rongga. Nah, kemudian di atasnya ada batu penutupnya. Nah, di bawah batu penutupnya itu sudah tidak ditemukan lagi barang-barang berharga. Jadi, kemungkinan besar barang-barang berharga itu sudah diambil atau dicuri oleh para pencari harta karun. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb.